Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Malam. Pemirsa objek wisata sawah bengkok yang terletak di desa Teja, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan. Pasalnya, objek wisata yang berada di areal persawahan ini menawarkan keindahan alam nanmenawan. Beginilah suasana objek wisata sawah bengkok yang berada di areal persawahan seluas 1.400 meter persegi milik pemerintah desa Teja, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Amparan sawah yang hijau, udara sejuk, suasananan asri, kolam renang, serta fasilitas permainan anak siap memanjakan siapapapun yang berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Sejumlah spot sawah foto pun tersedia bagi para pengunjung yang ingin mengabadikan momen. Walaupun baru dibuka pada awal bulan Januari ini, namun objek wisata tersebut sudah mulai dibanjiri para wisatawan. Sejumlah pengunjung mengaku puas dan senang pasalnya selain dapat menikmati keindahan alam, harga tiket masuk terbilang sangat murah. Hanya 5.000 rupiah per orang. Pemenangannya indah, bagus, terus buat anak-anak juga aman. Spot-spot fotonya gimana? Spot-spot fotonya indah sekali, khususnya alam masih asri tuh. Masih alami. Enak aja, tempatnya sejuk, adem. Kayak di Bali gitu. Berasa di Bali. Iya. Terus juga harga tiketnya terjangkau sih. Murah banget. Berapa itu? Cuma 5.000 doang, terus parkirnya juga 2.000. Sementara Kepala Desa Teja, Wiwi Widyati, menjelaskan, dipilihnya sawah bengkok, milik Desa Teja menjadi objek wisata karena memiliki potensi yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah keindahan alam yang dapat ditawarkan kepada para wisatawan. Spot yang ditawarkan pertama untuk berselfie, yang kedua ada kolam renang untuk anak dan dewasa, dan ada wisata kuliner juga. Dan nanti kedepannya kita akan menawarkan ada kafe kopi sampai malam, ada live musiknya sama wisata edukasi. Kenapa Bu memilih di sawah bengkok ini Bu? Tentunya di sawah bengkok ini karena pertama ada potensi yang sangat luar biasa. Rencananya, objek wisata ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa dan akan dilengkapi juga dengan fasilitas lainnya, seperti kafe kopi, live musik, dan wisata edukasi. Dari Majalengka Jawa Barat, Kontributor Nusentara TV, SP Hidayat, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!